Mereka akan datang sebulan sekali, dengan tujuan untuk mendapatkan Mahkota Ilahi. Meskipun mereka semua akan mati setiap saat, mereka tidak menyerah. Pertama kali, saya tidak punya waktu untuk membela diri, dan mereka menghancurkan salah satu milik saya. Kaki saya, saya hanya bisa menggunakan pisau saya yang patah sebagai penopang untuk berjalan. Setelah itu, saya menjadi lebih pintar, dan menggali lubang di pohon ini, dan memasang beberapa mantra untuk menyembunyikan kisah saya. Setiap kali mereka datang, saya akan merasakannya sebelumnya, dan bersembunyi di sini. Cheng Xie berkata dengan suara ketakutan. Su Yun diam-diam menjulurkan separuh wajahnya keluar dari lubang pohon, dan dengan hati-hati menilai orang-orang Evil Realm yang datang. Mereka mengenakan baju besi coklat, dan tubuh mereka seperti roh hitam. Setiap orang dari mereka memiliki senyum sinis di wajah mereka. Kedua kaki mereka satu kaki dari tanah, dan mereka dengan lembut melayang. Tidak ada suara sama sekali. Apakah benar-benar aman di sini? Su Yun bertanya. Itu pasti aman di masa lalu, tapi aku tidak yakin sekarang. Tapi mereka tahu keberadaanku, dan mereka tidak terburu-buru membunuhku. Sebaliknya, mereka ingin menangkapku, dan menyiksaku. Itu adalah kegembiraan menjadi orang alam jahat. Kata Cheng Xie. Saya melihat bahwa mereka hanya berada di tahap ke-10 dari alam murid inti roh. Mereka masih selangkah lagi dari alam murid jiwa roh. Ada total 12 dari mereka. Bagaimana tim seperti itu dapat memasuki kuil untuk mencari untuk harta? Meskipun mereka adalah tim untuk mencari harta karun, tapi sebenarnya, mereka hanya di sini untuk mengintai. Pramuka, mencari informasi tentang medan kuil. Itu benar, kuil itu pada akhirnya adalah wilayah tuanku. Ada banyak jebakan di dalamnya, pesona di mana-mana. Lupakan alam murid inti roh, bahkan kultifator alam murid jiwa roh mungkin tidak dapat memperoleh mahkota ilahi dengan aman. Saya rasa hanya kultifator spirit star realm yang bisa masuk. Mungkin setelah mereka mengintai medan, makhluk maha kuasa akan mengambil tindakan. Mereka semua mati di kuil. Bagaimana mereka mengirimkan informasinya? Sangat sederhana. Mereka memiliki jejak cermin pada mereka. Makhluk yang maha kuasa dapat melihat segala sesuatu di garis pandang mereka. Makhluk yang maha kuasa ini adalah ahli dalam serangan diam-diam. Setiap kali dia bergerak, dia akan membuat persiapan. Dia sangat berhati-hati, dan itulah alasan mengapa tuanku tidak bisa mengalahkannya. Itu mirip denganku. Kata Suyun tanpa malu-malu. Di sini. Saat itu, suara mengerikan keluar dari sisi pohon. Suyun dan Cheng Xie dengan cemas menahan nafas. Keduanya tidak berani mengeluarkan suara. Keringat dingin menetes saat mereka mendengarkan gerakan di sekitar mereka. Orang-orang Evil Realm ini semuanya terbang di udara, berjalan tanpa suara. Mereka tidak tahu kapan mereka dekat, dan hanya ketika mereka dekat, mereka bisa mendengar suara nafas aneh dari orang-orang alam jahat. Perlahan-lahan, suara nafas memudar ke kejauhan. Keduanya terus bersembunyi di lubang pohon selama satu jam penuh sebelum keluar dengan hati-hati. Mereka seharusnya tidak kembali, kan? Suyun melihat ke jalan di belakang lubang pohon dan berkata. Mereka akan dimakamkan di Aula Dewa. Mereka akan dipengaruhi oleh energi keruh di dalam Aula Dewa dan berubah menjadi makhluk jahat di dalam Aula Dewa, selamanya mengembara di dalam Aula Dewa. Cheng Xie merangkak keluar dari lubang pohon, menggunakan bilah yang patah untuk menopang dirinya sendiri, suaranya bergetar saat dia berbicara. Mendengar itu, otak Suyun berputar beberapa kali, dan berpikir, jika memang begitu, di masa depan saat kami mendapatkan Mahkota Dewa untukmu, mungkin kami bisa menggunakannya. Mendengar itu, Cheng Xie dengan cemas menganggupkan kepalanya, manusia, kamu benar. Ketika saatnya tiba, kamu dapat mengikuti mereka ke Aula Dewa dan menunggu kesempatan untuk mendapatkan Mahkota Dewa. Tapi itu hanya fantasi sekarang. Sekelompok pembudidaya murid inti roh tahap ke-10 semuanya dimakamkan di sana. Aku hanya pembudidaya murid inti roh tahap ke-2. Bukankah itu mendekati kematian? Jadi mari kita berkultifasi dulu. Suyun berkata dan berjalan pergi. Cheng Xie tidak mengatakan apapun, dan mengikuti Suyun kembali ke hutan. Dia dengan cemas berlari ke hutan, dan datang ke pohon besar yang dipenuhi buah roh fana. Saat itu, pohon besar itu bersinar dengan cahaya merah, dan gelombang ratapan sedih terdengar. Cheng Xie berlari dan mengangkat kepalanya. Wajah hitamnya segera berubah, dan matanya dipenuhi ketakutan. Di sekitar setiap buah roh fana di pohon, ada sejumlah besar pedang darah. Pedang ini bahkan tidak sepanjang 1 inci, tetapi mereka berputar di sekitar buah roh fana dengan kecepatan tinggi, dan terus menebasnya. Buah roh fana bergetar dengan gila-gilaan, dan wajah pada buah semuanya bengkok, seolah-olah mereka kesakitan. Ini adalah pedang roh, mereka dapat membahayakan jiwa, tetapi tidak fatal. Mereka mengalami rasa sakit karena dipotong menjadi ribuan bagian. Cheng Xie berlutut di tanah, dan berteriak kesakitan, seolah-olah dia menderita sakit pedang. Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari kejayaan masa lalu. Semua teman-temannya berakhir seperti ini, dan dia hanya bisa menonton dan tidak melakukan apa-apa. Perasaan tidak berdaya ini adalah yang paling menyakitkan. Su Yun menatap Cheng Xie dengan tenang, dan tidak mengatakan apapun. Dia mengambil nafas dalam-dalam, dan berbalik untuk pergi. Pada hari kedua, pedang roh menghilang, dan buah roh fana akhirnya meredah, tetapi Cheng Xie jauh lebih sedikit bicara daripada sebelumnya. Dia masih tidak merasa lelah, dan menggunakan kakinya yang tidak menunjukkan tanda-tanda cedera untuk mencari makan. Buah roh fana ditukar dengan ramuan obat kuat untuk Su Yun, dan Su Yun menerimanya tanpa ragu. Setelah orang-orang alam jahat melewati hutan, mereka tidak kembali. Su Yun sekali lagi melanjutkan kehidupan kultifasinya yang damai. Seiring waktu berlalu, buah roh fana di hutan menjadi lebih sedikit, dan kultifasi Su Yun menjadi lebih kuat. Setengah tahun kemudian, Su Yun yang tenggelam dalam kultifasi melompat ke tahap ke-10 dari murid inti roh. Konsolidasi batu abadi, peningkatan fisik Hukian Mei, menambahkan bahan unik dan kuat dari alam jahat, dan bantuan dari mata air roh, kultifasinya melonjak. Semuanya sulit pada awalnya. Bagian tersulit dari kultifasi untuk penggarap roh adalah dua tahap. Tahap budidaya. Panggung setelah murid jiwa roh. Dan di antara dua tahap ini, itu adalah tempat terbaik bagi penggarap roh untuk berkultifasi. Orang berbakat akan dapat maju tanpa hambatan. Ini juga alasan mengapa King R bisa dengan cepat memasuki ranah murid inti roh ketika dia memasuki rumah utama. Bakatnya tidak buruk, dan kondisinya bagus, jadi bagaimana kultifasinya tidak meningkat secara gila-gilaan. Tapi sekarang, dia terjebak pada tahap ke-10 kultifasi. Untuk melompat ke ranah murid jiwa roh, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kerja keras dan pil. Itu membutuhkan pertemuan yang kebetulan, atau akumulasi waktu yang sangat lama. Su Yun tidak cemas. Ki roh mendalam saat ini di tubuhnya telah mencapai kondisi ekstrim. Karena kekuatan gaib raja, mata air roh dan ki unik dari alam jahat, esensi roh jahat dalam tubuh Su Yun telah meningkat menjadi lebih dari 9.000, dan akan menembus 10.000. Ki roh yang mendalam di tubuhnya tidak lagi didominasi oleh Ki roh ilahi murni, tetapi oleh roh jahat Ki. Karena tubuhnya dipenuhi dengan Evil Ki, wajahnya menjadi lebih pucat, dan benang-benang Evil Ki keluar dari pori-porinya. Tidak hanya itu, di bawah dukungan Evil Spirit Ki yang kuat, jumlah pedang terbang yang bisa dia kendalikan juga meningkat. Sebelumnya, dia hanya memiliki 100 pedang, tapi sekarang, dia bisa mengendalikan 499 pedang kayu untuk menyerang. Mengikuti tren ini, hanya masalah waktu sebelum dia bisa memasuki pedang kedua dari seni pedang tanpa batas. Hari ini, adalah hari di mana makhluk maha kuasa mengirim orang-orang alam jahat untuk menyelidiki kuil. Su Yun telah tinggal di sini selama hampir satu tahun. Orang-orang Evil Realm yang datang untuk menyelidiki kuil datang satu demi satu, dan Su Yun dan Cheng Sie sudah tahu kapan mereka akan tiba. Setiap kali mereka mendekat, mereka berdua tidak akan pergi ke lubang pohon, tetapi memilih untuk bersembunyi di mansion gua jahat hitam. Sekarang tidak terkecuali, Cheng Sie dan Su Yun mengenakan jubah hitam mereka, dan langsung menuju ke rumah gua jahat hitam. Sebelum pergi, Cheng Sie secara khusus pergi ke hutan, dan bersujud pada buah roh sepuluh kali, lalu memetik satu dan menyimpannya di sakunya. Dia bersiap untuk pergi ke Black Evil Cave Mansion untuk menukar beberapa harta untuk dilatih Su Yun. Hanya ada tujuh buah roh yang tersisa, dan ini adalah jiwa dari tujuh penjaga terakhir di sisi tuannya. Melihat ekspresi berat Cheng Sie, Su Yun menarik nafas dalam-dalam, dan bertanya dengan lembut, Apakah kamu tidak takut setelah aku berkultivasi, aku akan menolak permintaanmu, dan tidak pergi ke kuil untuk mendapatkan mahkota ilahi untukmu. Cheng Sie terdiam sesaat, lalu tiba-tiba tertawa sinis. Takut, haha, tentu saja aku takut. Manusia, jika itu masalahnya, maka aku akan kehilangan segalanya, termasuk imanku. Lalu kenapa kau percaya padaku? Apakah aku punya pilihan? Cheng Sie mengangkat tangannya dan menepuk kaki yang lemah, dan tertawa, seorang Evil Realm yang lemah dan tidak setia, berapa lama kamu bisa hidup di Evil Realm? Jika saya tidak mempercayai Anda, lalu siapa yang harus saya percayai? Su Yun menoleh, dan tidak berbicara. Dengan sangat cepat, mereka berdua tiba di rumah gua jahat hitam. Ada banyak orang Evil Realm di sekitar rumah gua, bertukar barang. Di bawah intimidasi makhluk maha kuasa, ini adalah satu-satunya tempat yang bisa memberi orang rasa aman. Tentu saja, di sini Anda harus rendah hati. Cheng Sie seperti itu. Sepanjang jalan, dia menundukkan kepalanya, dan tidak berani melihat siapapun, takut dia akan memprovokasi mereka. Di seluruh rumah gua jahat hitam, kultivasi Cheng Sie adalah yang terlemah. Untungnya, tuan rumah gua itu kuat, dan orang-orang alam jahat tidak berani menimbulkan masalah. Namun terkadang, pencegahan ini tidak mutlak. Di depan, sekelompok orang Evil Realm berjalan mendekat, total enam orang. Ketika mereka berjalan, orang-orang alam jahat di sekitarnya tidak melakukan gerakan apapun untuk menyambut raja jahat bermata seribu, tetapi mereka semua menundukkan kepala, dan berhenti berbicara, takut menyinggung perasaan mereka. Kenapa orang ini? Wajah Cheng Sie berubah, dia dengan cemas menundukkan kepalanya, dan menarik Su Yun ke samping. Su Yun memiliki wajah curiga, tetapi dia tahu bahwa Cheng Sie tidak akan menyakitinya, jadi dia mengikuti instruksinya, dan berdiri di samping, menunggu orang-orang lewat. Orang-orang ini melihat ke kiri dan ke kanan, wajah mereka penuh kebanggaan dan kepuasan. Ini adalah kebanggaan seorang seniman bela diri yang kuat. Mereka bisa mengendalikan hidup dan mati yang lemah, dan itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Cheng Sie Tiba-tiba, orang-orang alam jahat yang sedang berjalan melihat mereka, dan wajah pemimpin itu sedikit terkejut, dan segera berteriak. Su Yun dapat dengan jelas merasakan tubuh Cheng Sie menggigil, tetapi dia masih melepas jubahnya, dan dengan hormat membungkuk kepada beberapa orang, mulutnya penuh hormat, Cheng Sie menyapa para tuan. Guru apa? Guru? Hanya ada aku. Pemimpin itu menendang perut Cheng Sie, menyebabkan dia jungkir balik, lalu menginjak kaki tanpa tulangnya. Cheng Sie berteriak kesakitan, tetapi dia tidak berani melawan, bahkan tidak berani memarahi atau mengeluh. Bahkan jika dia menolak, masalahnya akan meledak, dan tidak ada yang akan membantu Cheng Sie, dan dia akan tetap menjadi orang yang menderita. Hal yang saya perintahkan untuk Anda lakukan, sudahkah Anda melakukannya? Wajah pemimpin orang-orang alam jahat mengungkapkan senyum dingin, dan berkata dengan lembut, petik semua buah roh dan berikan padaku, kamu masih harus mengingat kata-kataku kan. Beberapa tahun ini, saya meninggalkan rumah gua jahat hitam, dan tidak bertemu dengan Anda. Saya baru saja kembali baru-baru ini, dan kebetulan bertemu dengan Anda. Lalu, di mana buahnya? Apakah Anda membawa mereka? Tuan, Tuan, buahnya masih ada di pohon, Cheng Sie tidak berani memetik buahnya, jika buahnya keluar dari pohon, dan tidak dikonsumsi dalam waktu dua jam, itu akan kehilangan efeknya, dan tidak akan bisa. Untuk meningkatkan kultivasi saya, jadi, jadi, Cheng Sie memutuskan untuk menemui Tuan terlebih dahulu, lalu, dan kemudian, saya akan memberi Anda buahnya. Cheng Sie berkeringat dingin, dan berteriak sambil gemetaran. Pemimpin mendengar, dan mengendurkan kakinya, wajahnya menunjukkan seringai, karena seperti itu, maka saya perintahkan Anda untuk datang lain kali, berikan saya semua buah roh, jika tidak, saya akan mengambil tulang kaki Anda yang lain. Selesai, dia melambaikan tangannya, dan memimpin orang-orang alam jahat lainnya pergi. Su Yun berjalan beberapa langkah ke depan, dan membantu Cheng Sie berdiri. Wajah Cheng Sie tidak memiliki banyak kemarahan, hanya ketakutan, tetapi dengan sangat cepat, dia mendapatkan kembali ketenangannya, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan hari-hari diintimidasi. Sebelumnya, Su Yun telah melihat dengan jelas bahwa ketika dia ditendang ke tanah oleh pria itu, tubuhnya meringkuk, melindungi buah roh vana di dalam tas. Mereka berdua terus maju, hanya untuk melihat Cheng Sie di depan sebuah gua, dan mengobrol dengan orang dari alam jahat, lalu mengeluarkan buah roh yang dia lindungi, dan memberikannya kepada orang dari alam jahat, dengan imbalan sebuah tas. Bahan untuk Su Yun Setelah mendapatkan ramuannya, dia akan segera pergi, seolah-olah dia takut melihat buahnya dimakan oleh orang alam jahat. Setelah menukar item, dan menghitung waktu, kelompok orang Evil Realm seharusnya sudah pergi, Su Yun dan Cheng Sie segera meninggalkan Black Evil Cave Mansion, dan kembali ke hutan. 202. Gudong, Gudong, Gudong Sama seperti sebelumnya, Su Yun menyerap semua jus di kepala binatang itu, lalu berdiri dan menuju mata air jahat. Saat ini, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat yang tak ada habisnya, jumlah esensi roh jahat sebanding dengan jumlah esensi roh bumi dan esensi roh biasa. Jika bukan karena Monarch Occult Force yang aktif setiap hari, terus menyeimbangkan berbagai atribut dari Profound Spirit Ki, Profound Spirit Ki Su Yun hanya akan tersisa dengan satu atribut. Mata ilahi skala surgawi menyembunyikan seluruh kinya, tetapi tanpa pertanyaan, orang saat ini berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan tanpa bantuan Heavenly Crystal atau harta karun lainnya, dia mampu mengendalikan beberapa ratus pedang terbang, yang tidak terbayangkan di masa lalu. Tapi, ini masih jauh dari cukup, hanya dengan tahap ke-10 budidaya murid inti roh, bahkan di benua langit bela diri, dia adalah eksistensi biasa. Setelah memasuki ranah murid jiwa roh, dia akan dianggap sebagai sosok top, tapi dia hanyalah sosok top, itu saja. Su Yun membuang kepala binatang yang sudah kering itu, menyeka mulutnya yang dipenuhi cairan hitam, matanya dipenuhi tekat. Jika kultivasinya tinggi, apa yang perlu dikhawatirkan? Sekte langit yang mendalam, keluarga Su. Jika saya tidak takut, mereka pasti tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya, bahkan wanita Spirit Demon Clan tidak takut. Memikirkan hal itu, dia tidak beristirahat, dan langsung berjalan ke mata air jahat, seluruh tubuhnya terbenam di dalamnya, dan terus menyerap energi mata air jahat. Setelah berendam untuk waktu yang lama, energi di mata air jahat semakin berkurang, hampir semuanya diserap oleh Su Yun, mata air semakin terang dan semakin terang, dan tidak lagi memiliki warna seperti tinta asli. Sepertinya setelah berendam untuk jangka waktu tertentu, dia bisa menghapus berendam di mata air jahat dari latihannya. Saat ini, masih ada energi di Evil Spring, jadi Su Yun berbaring, dan menikmati kesenangan dari Evil Ki yang memasuki tubuhnya. Pada awalnya, perasaan dingin yang menusuk tulang benar-benar menghilang, dan Su Yun semakin terbiasa dengan Ki dingin dari alam jahat. Mungkin karena tubuh manusia sudah menjadi sedingin es. Dong! Tepat pada saat ini, suara tertahan keluar, diikuti dengan sedikit getaran di tanah. Ekspresi Su Yun menegang, dengan Woos, dia melompat keluar dari Evil Spring, mengeluarkan Tau San Deep Sword dan Engravet Dragon Blade, dan dengan hati-hati pergi ke sumber suara. Selama masa kultifasi ini, dia tidak terburu-buru untuk mengambil kembali pedangnya. Ketika kultifasinya cukup kuat, dia pasti tidak akan pergi dan mengambil pedangnya. Tentu saja, dia masih punya pikirannya sendiri. Tidak ada artinya melanjutkan mengambil pedang bawahan. Jika dia ingin mengambilnya, dia akan mengambil pedang primal seperti pedang kematian, atau pedang primal yang tersembunyi di istana pedang. Di masa lalu, Su Yun mengira itu tidak mungkin, tapi setelah dicerahkan oleh Ling King Yu, dia mengerti. Jika dia mendapatkan pedang primal, bukankah semua pedang bawahan akan menjadi miliknya? Dong. Pada saat ini, ledakan lain terdengar. Cheng Xie, yang sedang memegang pedang yang patah, berlari dengan panik. Dia tampak babak belur dan kelelahan. Jubah di tubuhnya compang kemping, dan seluruh tubuhnya tertutup lumpur. Ekspresinya panik dan teror. Berlari, lari, mereka datang. Cheng Xie membuka matanya lebar-lebar, dan berteriak pada Su Yun yang berada di samping mata air jahat. Tanpa menunggu Su Yun berbicara, bayangan cakar hitam pekat terbang, dan dengan keras menabrak punggung Cheng Xie. Tubuh besar Cheng Xie segera terbang keluar, dan mendarat dengan keras di tanah. Dia memuntahkan setegup darah hitam, dan ingin naik kembali, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Mata Su Yun membeku, dan melihat ke arah di mana bayangan cakar terbang keluar. Beberapa orang Evil Realm keluar dari arah itu. Mereka adalah orang-orang yang dia temui di rumah gua jahat hitam, orang-orang yang mempermalukan Cheng Xie dan memintanya untuk menyerahkan buah roh. Pemimpinnya bernama Wu Zua Xie, kekuatannya ganas, mencapai tahap kedua dari alam jiwa roh. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pelayan di rumah gua jahat hitam, dan sering berinteraksi dengan makhluk maha kuasa dari rumah gua. Orang-orang alam jahat di belakangnya juga tidak lemah, semuanya berada di atas tahap ke-9 dari alam inti roh, dengan yang tertinggi di tahap ke-10. Cheng Xie yang tercela, aku sudah memberimu kesempatan, kenapa kamu tidak menghargainya? Mengapa Anda berbohong kepada saya? Mempermalukan saya, kau bajingan kotor, mati saja dalam kesakitan seperti ini. Wu Zua Xie berkata dengan suara serak, ekspresinya menyeramkan, berjalan selangkah demi selangkah menuju Cheng Xie yang terbaring di tanah. Mata Cheng Xie terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan, dia menggunakan seluruh kekuatannya, menopang tubuhnya untuk bergerak mundur, tapi seberapa jauh dia bisa berlari. Dia tahu dia tidak bisa lari, dan melihat orang-orang semakin dekat, dia berteriak kesakitan, pengawal setia guru hanya tersisa tujuh yang terakhir, tidak peduli apa, saya tidak akan memberikan semangat mereka kepada Anda untuk Anda serap, tidak. Saya pasti tidak akan melakukan itu. Karena sudah seperti itu, tidak ada gunanya menahanmu, aku tidak akan membiarkan orang yang tidak mematuhiku hidup di dunia ini. Mata panjang dan sempit Wu Zua Xie yang terbakar dengan api hitam pekat menyipit, lalu dia mengangkat tangannya, dan hendak menghabisi Cheng Xie. Tunggu. Saat itu, Su Yun berbicara. Apakah kamu bersamanya? Wu Zua Xie berhenti, dan menatap Su Yun. Begitu dia bertanya, Cheng Xie dengan cemas berteriak, saya tidak mengenalnya, tuan. Jika kau ingin membunuh, bunuh saja aku. Dia tidak ada hubungannya denganku. Benar-benar, mata Wu Zua Xie mengungkapkan jejak fanatisme. Tapi di detik berikutnya, Su Yun menggelengkan kepalanya, tidak, aku kenal dia, aku bersamanya. Bodoh? Kamu Cheng Xie sangat marah, dan meraung, kamu bodoh, kamu tidak bisa mati. Jika Anda mati, siapa yang dapat membantu saya mendapatkan mahkota ilahi guru? Anda harus hidup, Anda harus. Jadi, kamu ingin aku melarikan diri? Su Yun bertanya. Pergi, aku akan menahannya untukmu. Cheng Xie tampaknya telah membuat keputusan, dengan satu tangan memegang pisau yang patah, dia mencoba yang terbaik untuk berdiri, tetapi bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melakukannya. Serangan barusan tidak membunuhnya, itu sudah menjadi belas kasihan Wu Zua Xie. Kata-kata Cheng Xie, menyebabkan Wu Zua Xie dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak, tawa mengejek mereka bergema. Su Yun penasaran, kultifasi dan bakat Cheng Xie hancur, mungkinkah kecerdasannya juga hancur. Dia bahkan bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, Su Yun tidak tahu apakah dia bodoh atau imut. Su Yun meludahkan setegup Ki yang keruh, lalu mengeluarkan Tau San Deep Sword, dan menusukkannya ke tanah. Kekuatanku tidak sebaik milikmu, aku tidak bisa melawan kalian, apa yang bisa aku lakukan agar kamu membiarkan kami pergi. Biarkan kalian pergi. Wu Zua Xie tertawa sinis, aku akan kehilangan banyak kesenangan, tapi, jika kalian mau berlutut, dan bersujud padaku, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuh kalian. Pei, Anda tidak cocok untuk menjadi tuanku. Cheng Xie sangat marah, kultifasinya rendah, meskipun dia takut mati, tapi itu karena kesetiaannya kepada tuannya, bahkan tanpa kesetiaan itu, dia tetap seorang laki-laki. Su Yun terdiam sesaat, lalu bertanya, selain itu, apakah tidak ada cara lain? Kalian berdua semut, kalian tidak cocok untuk berdiskusi denganku, berlututlah, atau aku akan menghisap jiwa kalian, hehehe. Su Yun menatap Tau San Deep Sword, melihat tubuh pedang, dan berkata, sebenarnya, meskipun kultifasi saya tidak sebaik milik Anda, tetapi dalam satu aspek, kalian pasti tidak bisa dibandingkan dengan saya. Pernyataan aneh ini menyebabkan Wu Zua Xie dan yang lainnya tercengang, oh, kamu masih memiliki sesuatu yang kuat. Saya bersedia. Su Yun menganggupkan kepalanya, tetapi pada detik berikutnya, matanya berkilat, lengannya tiba-tiba bergerak, iful ki di tubuhnya tiba-tiba bocor, telapak tangannya meraih Tau San Deep Sword di depannya, menariknya keluar, dan kemudian menebas ke arah Wu Zua Xie. Ujung pedang diarahkan ke lehernya yang hitam pekat. Huala! Hampir dalam sekejap, siulan pedang ki melonjak seperti air. Kemudian, dentang. Cakar hitam pekat dengan cepat meraih pedang seribu dalam Su Yun yang terbang menuju Wu Zua Xie. Melihatnya, itu adalah cakar Wu Zua Xie. Dia dengan kuat memegang ujung pedang yang dingin, cakar hitamnya yang panjang dan ramping mencengkram erat bila pedang. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang digunakan Su Yun, dia tidak dapat menggerakkan pedangnya. Itu bahkan bergetar, seolah-olah seluruh pedang berada di bawah kendalinya. Kamu hanya seekor semut, beraninya kamu begitu kurang ajar di depanku. Anda bahkan tidak tahu kemampuan Anda sendiri. Anda pikir Anda bisa menyelinap menyerang saya? Wu Zua Xie menyipitkan matanya lagi, seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh yang kuat, jelas dia sangat marah. Hanya itu. Masalah ini belum berakhir. Tepat pada saat ini, suara gemerisik yang aneh tiba-tiba bergema di sekitarnya, dan kemudian sejumlah besar pedang kayu menyerang Chen Xi dari segala arah. Setiap pedang diselimuti oleh aura yang berat dan aneh, dan pedang kayu yang awalnya biasa benar-benar bersinar dengan cahaya warna-warni dan sangat tajam. Teknik aneh macam apa ini? Semua orang terkejut, tanpa menunggu mereka berpikir, semua pedang kayu terbang ke arah mereka. Ujung pedang menunjuk lurus, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti gelombang pedang, tanpa ampun menghantam mereka. Meskipun itu hanya pedang kayu, tetapi di bawah profound spirit Qi yang padat, mereka benar-benar bersinar seperti pedang dewa. Qi yang kuat, hati-hati. Wu Zua Xie dengan cemas mundur, mengayunkan kedua cakarnya, melepaskan ribuan gambar cakar, menebas ke arah pedang kayu. Su Yun mengambil kesempatan untuk mencabut Tau San Deep Sword, dan menunjuk. Bang! Guntur terdengar di langit, setelah itu, awan gelap menutupi langit, awan gelap seperti pusaran mulai berputar, seolah-olah naga raksasa mengaduk seluruh langit. Su Yun meletakkan pedangnya, dengan satu tangan, dia membawa Cheng Xie yang setengah mati, dan dengan cemas berlari ke dalam hutan. Semut licik, begitu aku menangkapmu, aku akan memenjarakan semangatmu, dan menyiksamu selamanya. U Zua Xie sangat marah, dia meraung dengan gila, dia menghancurkan pedang kayu, dan mengejar. Tapi, sebelum dia bisa mengejar, pusaran raksasa di langit, pedang hitam raksasa seukuran gunung meluncur keluar, seperti gunung tai yang runtuh, tubuh pedang itu tebal dan kuat, seluruh pedang itu seperti kepala naga, membawa dengan itu ki padat yang bisa menghancurkan segalanya, itu hancur dengan keras. Membelah langit, memenggal kepala naga. Sangat kuat, ki ini sangat kuat, apakah ini teknik mistik semut itu? Tidak, ini pasti harta karun. Jantung U Zua Xie melonjak, dia berteriak keras, sekelompok orang alam jahat buru-buru mengaktifkan harta mereka, tapi sudah terlambat, seratus pedang membatasi mereka, teknik pembunuhan yang sebenarnya, membelah langit, memenggal kepala naga, sudah turun. Dong! Serangan ini, menyebabkan seluruh rumah gua jahat hitam bergetar. Tak terhitung orang dari alam jahat membuka mata mereka, semuanya terbangun, termasuk makhluk maha kuasa yang sedang tidur. Rumah gua jahat hitam tidak menyebabkan keributan besar selama bertahun-tahun. Su Yun yang sedang bergegas ke dalam hutan, setelah mendengar suara keras itu, dengan cemas menemukan lubang pohon yang telah digali oleh Cheng Xie, dan melemparkannya ke dalam. Manusia! Sepertinya kamu masih berniat membuangku, tapi benar, aku hanya beban, jika kamu membawaku, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Ayo pergi, semakin jauh semakin baik, saya hanya berharap setelah Anda pergi, Anda masih dapat menyelesaikan tugas yang saya percayakan kepada Anda, dan pergi ke kuil roh jahat, mengambil mahkota ilahi, dan kemudian menghidupkan kembali guru saya, seperti itu, saya dan para pengawal setia, akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Cheng Xie berkata dengan getir, dia tidak melawan, dan membiarkan Su Yun melakukan apa yang dia suka. Tapi, Su Yun mengabaikannya. Setelah menjejalkan Cheng Xie ke dalam lubang pohon, dia segera mundur, dan berbalik bersembunyi di balik pohon raksasa itu. Setelah tinggal di sini selama hampir setahun, Su Yun agak akrab dengan lingkungan sekitarnya. Jika dia terus berlari ke dalam hutan, dia akan mencari kematian, belum lagi hutan itu dipenuhi dengan sejumlah besar binatang buas yang kuat, hanya yang ada di hutan adalah kuil roh jahat yang terkenal di sekitar gua jahat hitam. Man Shen, jika dia terus berlari, dia hanya akan mati. Karena tidak ada tempat untuk lari, dia hanya bisa memilih untuk bertarung. Baru saja ketika dia mengaktifkan bayangan Sprite, Su Yun tidak selemah sebelumnya, esensi roh jahat di tubuhnya dengan cepat menghasilkan lebih banyak ki roh jahat, mengisi saluran kinya, dengan kekuatannya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengaktifkannya. Dua hingga tiga teknik sempurna bayangan Sprite. Itulah manfaat dari kekuatan. Meskipun kultivasi saya tidak setinggi milik Anda, tetapi harta saya bukanlah sesuatu yang bisa Anda bandingkan. Su Yun memegang pedangnya erat-erat, menatap ke sisi lain, mata ilahi skala surgawi melindungi kinya, menyembunyikan sosoknya dengan sangat baik. Huala! Sangat cepat, suara hembusan udara keluar dari jalan kecil, beberapa orang Evil Realm terbang di udara, dengan cepat mendekat. Mereka di sini, mereka di sini, suara ketakutan Cheng Sie keluar dari lubang pohon. Su Yun membeku, semua spirit esences di tubuhnya diaktifkan kembali. 203 Dengan amplifikasi Heavenly Skala Divine Eye, Su Yun dapat dengan mudah melihat apapun dari jarak 1 km. Saat itu, Wu Zua Xie dan yang lainnya melambat. Tanpa ragu, mereka curiga, karena saat ini, mereka tidak bisa lagi merasakan Ki di udara. Sebelumnya, meskipun mereka tidak dapat merasakan Ki Su Yun, mereka dapat merasakan Ki di tubuh Cheng Sie dan melacaknya. Tapi sekarang, bahkan Ki Cheng Sie telah menghilang. Su Yun menatap tajam ke arah Wu Zua Xie dan yang lainnya, dengan hati-hati mengamati setiap gerakan mereka. Wu Zua Xie dan yang lainnya melihat sekeliling dengan hati-hati, melepaskan kekuatan jahat mereka, menggunakan kekuatan jahat untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka, menangkap semua gerakan di sekitar mereka. Manusia, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bilang kau ingin melawan mereka. Mustahil. Itu pasti tidak mungkin, Anda hanya murid inti roh tahap ke-10, yang terlemah dari mereka adalah murid inti roh tahap ke-9, yang terkuat adalah murid jiwa roh, hanya dengan Anda sendiri, Anda pasti tidak akan bisa melawan mereka. Pergi, cepat pergi, jangan gegabuh. Cheng Xie melihat Su Yun bersandar di pohon, dalam posisi menyergap, dan segera menjulurkan kepalanya, dan berteriak dengan cemas. Pergi, Anda pikir saya tidak ingin pergi. Ekspresi Su Yun tegas, tapi kemana kita bisa pergi sekarang? Dengan tingkat kultifasi saya, jika saya terus maju ke hutan tanpa jiwa, saya hanya akan mati, baik di depan maupun di belakang saya adalah makhluk jahat yang tidak dikenal, dan di depan saya adalah makhluk jahat, jika itu Anda, apa yang akan Anda pilih? Ini. Mungkin kamu tahu lebih banyak tentang hutan tanpa jiwa daripada aku, sekarang, jika kamu dapat menemukan cara untuk melarikan diri, kita akan segera pergi. Cheng Xie terdiam, lari sekarang. Selain berlari ke kedalaman hutan tanpa jiwa, menuju kuil roh jahat, kemana lagi dia bisa pergi? Sudah terlambat. Wu Zua Xie dan yang lainnya semakin dekat, wajah Su Yun menegang, cengkramannya pada gagang pedang semakin erat. Tujuh jenis roh mendalam diaktifkan, dan dia akan meluncurkan serangan diam-diam. Tapi, tepat pada saat itu, sebuah ledakan keluar dari kedalaman hutan tanpa jiwa, diikuti oleh ratapan menyakitkan dari makhluk jahat. Su Yun terkejut. Sepertinya seseorang datang dari belakang. Cheng Xie juga mendengar ledakan itu, dan dengan cemas keluar dari lubang pohon, meneriaki Su Yun. Tapi di detik berikutnya, wajah Su Yun berubah, dan dia dengan cemas menjejalkannya kembali. Untuk memasuki kedalaman hutan tanpa jiwa, mereka harus melewati kita, tetapi selama periode waktu ini, selain pasukan yang dikirim oleh Yang Maha Kuasa untuk menjelajahi kuil roh jahat, tidak ada orang lain yang masuk. Mengapa seseorang mengejar kami? Saya khawatir hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah pasukan yang dikirim untuk menjelajahi kuil roh jahat. Tidak mati dalam pertempuran, mereka telah menemukan jalannya dan kembali untuk melapor kepada makhluk kuat itu. Su Yun berkata dengan suara rendah saat memasuki lubang pohon. Kamu berhasil menjelajahi kuil. Cheng Xie memandang Su Yun yang baru saja memasuki lubang pohon, dan terkejut, suaranya bergetar, maksudmu orang-orang ini telah mengetahui detail kuil. Apakah Anda akan kembali dan meminta sosok perkasa itu untuk datang dan mengambil barang itu? Seharusnya begitu. Saya tidak tahu berapa banyak tim yang mereka kirim, tetapi setiap kali, tidak ada berita. Kebanyakan dari mereka dimakamkan di kuil. Tapi kali ini berbeda. Bahkan, jika saya memikirkannya hati-hati, itu harus berakhir untuk mereka. Lagi pula, kita sudah membuang begitu banyak waktu. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ini tidak akan berhasil. Kita harus bertindak sekarang. Kita harus merebut mahkota suci Tuan sebelum mereka melakukannya. Cheng Xie berkata dengan cemas. Kau masih memikirkan itu. Mari pikirkan cara untuk bertahan hidup. Di depan kami adalah Wu Zua Xie, dan di belakang kami adalah pasukan sosok perkasa. Ada serigala di depan dan harimau di belakang. Apakah kita bisa bertahan atau tidak adalah masalah, dan kamu masih berpikir untuk mendapatkan mahkota dewa. Su Yun menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia menghormati kesetiaan Cheng Xie kepada Tuan-nya, tetapi kadang-kadang, kesetiaan ini harus bergantung pada situasi, atau itu akan menjadi kesetiaan buta. Cheng Xie bukanlah orang bodoh. Dia menelan ludahnya dan menatap Su Yun, manusia, apakah kamu punya ide? Tidak, Su Yun menggelengkan kepalanya. Lalu kenapa kita masih di sini? Kamu punya jalan keluar. Petik dua titik titik petik dua. Lubang pohonmu ini tidak buruk. Setidaknya itu bisa menyembunyikan Ki. Tapi sebenarnya, itu tidak bisa bersembunyi dari Indra Wu Zua Xie. Sekarang Wu Zua Xie dan yang lainnya telah menyebarkan Ki jahat mereka ke radius 100 meter. Jika mereka mendekat, mereka akan merasakan bahwa ada seseorang di dalam lubang pohon. Pada saat itu, kita tidak akan dapat melarikan diri. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Saya tidak ingin mati. Guru belum dihidupkan kembali. Saya tidak bisa mati. Cheng Xie seperti burung yang ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar dan bibirnya bergetar. Jadi kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Serahkan pada takdir. Ya, serahkan pada takdir. Mengatakan itu, Su Yun mengeluarkan pedang kayu tipis dari cincin penyimpanannya. Kemudian, dia mengaktifkan Ki Roh yang mendalam dan menyelimutinya. Kemudian, dia menembak keluar dari lubang pohon. Dalam sekejap mata, dia terbang ke langit dan menghilang. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat ambil kembali harta itu. Jika Wu Zua Xie dan yang lainnya melihatnya, bukankah itu akan mengungkap jejak kita? Teriak Cheng Xie dengan cemas. Su Yun menggelengkan kepalanya, ini bukan untuk dilihat oleh Wu Zua Xie dan yang lainnya. Saya mengendalikan pedang terbang untuk terbang ke arah yang berlawanan. Ini untuk dilihat oleh pasukan tokoh perkasa. Untuk mereka lihat. Ya, saya ingin memancing mereka ke sini terlebih dahulu. Setidaknya sebelum Wu Zua Xie dan yang lainnya tiba di sini. Wu Zua Xie menggunakan evil key-nya untuk merasakan jejak kita. Jika Wu Zua Xie sampai di sini lebih dulu, dia pasti akan menemukan kita. Pada saat itu, kita akan berada dalam situasi yang mengerikan. Tetapi jika saya menggunakan pedang kayu untuk membuat keributan, saya dapat memikat orang-orang alam jahat ke sini terlebih dahulu. Mereka akan melewati kita dan bertemu Wu Zua Xie terlebih dahulu. Saat itu, mungkin kita akan aman. Kenapa mungkin? Karena aku tidak tahu apakah mereka akan bertukar pukulan dengan Wu Zua Xie. Jika mereka tidak menimbulkan masalah dan menghindari Wu Zua Xie, maka bahaya kita tidak akan terselesaikan. Mendengar itu, Cheng Xie terdiam. Pedang kayu itu terbang sangat cepat. Sangat cepat, itu meninggalkan kendali Su Yun dan mulai goyah. Su Yun menahan nafas. Dia mengendalikan pedang kayu di belakangnya dan dengan keras menebas ke arah pohon besar. Kuang Dang. Pohon yang tebal dan kokoh itu langsung terbelah menjadi dua. Pedang Ki yang tebal dan Evil Ki melonjak keluar. Pedang kayu itu jatuh ke tanah. Itu benar-benar kehilangan kendali. Orang-orang Evil Realm yang maju mendengar keributan itu dan langsung terkejut. Beberapa dari mereka saling memandang. Segera, dua orang dari alam jahat berpisah dan lari ke samping. Kemudian, mereka dengan cepat bergegas menuju sumber keributan. Ki ini tampaknya diciptakan oleh murid inti roh tahap ke-10. Mungkin ada beberapa semut di depan kita. Salah satu orang alam jahat merasakan tingkat Ki dan segera berteriak kepada pemimpin orang-orang alam jahat. Semut. Pemimpin orang-orang alam jahat memiliki tatapan sinis di matanya. Dia menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibir hitamnya. Matanya yang terbakar dengan api hitam dipenuhi keserakahan dan keinginan. Kami nyaris lolos dari kuil roh jahat. Sudah lama sejak kami merasakan jiwa yang segar. Ayo pergi, mari kita makan enak. Murid inti roh tahap ke-10, jiwa pasti enak. Dengan itu, pemimpin orang-orang alam jahat tersenyum sinis dan berjalan maju dengan cepat. Kultivasi mereka setidaknya pada tahap pertama dari alam jiwa roh. Yang tertinggi adalah pada tahap ke-4 dari Spirit Soul Realm. Wu Zua Xie dan yang lainnya jelas bukan lawan mereka. Selanjutnya, Wu Zua Xie kalah dalam hal jumlah. Ada tujuh dari mereka. Su Yun menahan napas saat dia dengan hati-hati merasakan gerakan di belakangnya. Orang-orang Evil Realm ini semuanya melayang-layang dan tidak bersuara. Satu-satunya hal yang bisa merasakan keberadaan mereka adalah napas mereka yang terdengar seperti lolongan roh jahat. Mereka di sini. Seru Su Yun. Kemudian, dia berhenti bernapas dan tidak bergerak sedikit pun. Dia takut dia akan mengeluarkan suara. Cheng Xie meringkuk di sisi lubang pohon dan gemetar. Dia pernah menjadi kultivator yang kuat. Orang-orang Spirit Soul Realm ini hanyalah semut di matanya. Tapi sekarang, dia adalah seekor semut. Mungkin kepercayaan dirinya di masa lalu telah menghilang bersama dengan kekuatannya. Melihat Cheng Xie seperti itu, Su Yun hanya bisa menghela nafas. Di dunia ini, kekuatan terlalu penting. Suara napas semakin dekat dan dekat. Kemudian, secara bertahap menjadi lebih jauh dan lebih lemah. Su Yun dan Cheng Xie tahu bahwa sekelompok orang Evil Realm telah melewati lubang pohon dan maju ke depan. Tetapi pada saat ini, frekuensi pernapasan dan perubahan suara berhenti. Kelompok orang Evil Realm berhenti. Su Yun terkejut. Kemudian, dia mendengar suara serak. Siapa kalian? Suara itu berasal dari Wu Zua Xie. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu. Su Yun sangat gembira. Dengan cemas, dia memasang telinganya dan mendengarkan percakapan antara orang-orang alam jahat. Apakah Swat Ki dan Evil Ki dirilis oleh kalian? Kekeke, kalian benar-benar tidak buruk. Saya percaya bahwa kalian akan lezat nanti. Orang-orang Evil Realm tertawa sinis. Kemudian, mereka menyebar dan mengepung Wu Zua Xie dan yang lainnya. Wu Zua Xie dan yang lainnya tahu bahwa orang-orang alam jahat tidak lemah. Mereka jelas bukan lawan mereka, tapi mereka tidak takut. Wu Zua Xie berjalan dengan angkuh dan menatap orang-orang alam jahat dengan dingin. Dia berkata dengan arogan, Kalian ingin melahapku. Heh, apakah kau tidak takut jiwamu akan hancur? Bocah kecil, kamu pikir kamu bisa melawan kami? Pemimpin orang-orang alam jahat menjelat bibirnya dan tertawa sinis. Aku tidak bisa melawan kalian, tapi aku bukan seseorang yang bisa kamu provokasi. Apakah kamu tahu siapa tuanku? Dia adalah penguasa rumah gua jahat hitam. Jika Anda berani memprovokasi saya, Aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan. Siapa tahu, ketika dia mengatakan itu, Orang-orang alam jahat tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa tuan dari rumah gua yang rusak? Hahaha. Di depan tuan kami, Tuanmu hanyalah seseorang yang menjual kepalanya. Anda berani menggunakannya untuk menakut-nakuti kami. Pemimpin orang-orang alam jahat tidak ingin membuang waktu lagi. Sambil tertawa sinis, dia benar-benar bergerak. Salah satu tangannya membentuk cakar dan meraih ke arah jantung Wu Zuasye. Seolah-olah dia ingin mengambil hati jahat sebagai hidangan pembuka. Wajah Wu Zuasye berubah. Dia segera mundur dan melepaskan teknik mistis untuk melawan. Sangat cepat, dua kelompok orang Evil Realm mulai berkelahi. Tapi kelompok Wu Zuasye lemah, dan jumlahnya sedikit. Mereka bukan lawan dari iblis jahat yang baru saja keluar dari kuil roh jahat. Sangat cepat, dua kelompok orang Evil Realm mulai berkelahi. Tapi kelompok Wu Zuasye lemah, dan jumlah mereka sedikit. Mereka bukan lawan dari iblis jahat yang baru saja keluar dari kuil. Sangat cepat, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Su Yun diam-diam mengintip dan menatap pertarungan di luar. Ekspresinya serius saat keringat menetes di wajahnya. Bahkan jika itu masalahnya, tapi jika mereka menggunakan teknik mistik yang kuat, kita tidak akan bisa bersembunyi. Karena lubang pohon ini terlalu lemah, sedikit Evil Ki bisa memecahkannya. Su Yun menggertakkan giginya. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia membuat keputusan. Lubang pohon ini terlalu dekat dengan tempat dua kelompok orang alam jahat bertarung. Kita harus pergi. Pohon-pohon di sini cepat atau lambat akan dihancurkan oleh mereka. Jika kita tidak pergi, kita akan ditemukan oleh mereka. Meninggalkan. Bagaimana kita pergi? Tidak ada jalan keluar di sini. Siapa bilang tidak ada jalan keluar? Su Yun menggertakkan giginya. Dia mengangkat tangannya dan menghancurkan pohon di belakangnya. Kemudian, dia memanjat keluar. Hanya ada satu jalan yang bisa kita tempuh. Meskipun ini jalan keluar yang sempit, lebih baik daripada tidak ada jalan keluar. Apakah kamu berbicara tentang bagian yang lebih dalam dari hutan tanpa jiwa? 204. Menerobos dinding pohon, Su Yun menggendong Cheng Sie dan berlari sekuat tenaga. Membuat keributan di sini pasti akan menarik perhatian tim. Tapi pemimpin makhluk jahat saat ini fokus pada beberapa potong daging gemuk di depannya. Mengapa dia peduli dengan Su Yun dan yang lainnya? Alam jahat adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ki jahat alam jahat benar-benar berbeda dari ki benua bela diri langit. Mereka dapat langsung menyerapki jahat lawan dan mengubahnya untuk digunakan sendiri. Meskipun jumlahnya kecil setiap kali, tetapi itu jauh lebih cepat daripada pelatihan, dan orang-orang alam jahat menikmati proses melahap jiwa lawan, dan menyerap kekuatan lawan, itu membuat mereka kecanduan. Pemimpin, masih ada orang di sana. Abaikan mereka, mereka berlari menuju kedalaman hutan tanpa jiwa, jika kita pergi ke sana, kita pasti akan bertemu dengan makhluk jahat yang kuat, tidak mudah bagi kita untuk keluar dari kedalaman hutan tanpa jiwa, jika kita pergi lagi, itu hanya akan lebih merepotkan, ayo selesaikan orang-orang ini dulu. Pemimpin itu tertawa sinis, telapak tangannya tiba-tiba membekukan resimen api hitam pekat, dengan cepat menembak ke arah Hu Zwasie, api yang meluap dengan Ki, di bawah kekuatan telapak tangannya yang kuat, ia menyerang dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Wajah Hu Zwasie berubah, dia segera mengangkat tangannya untuk memblokir, lima cakar panjangnya berubah menjadi bilah, dan dengan dingin menyambut serangan itu. Tapi, ketika cakarnya yang tajam menyentuh telapak api, semuanya meleleh, telapak api itu langsung menghancurkan cakar Hu Zwasie, dan dengan keras memukul jantungnya. Po Chi Nyala api melelehkan armor hitam pekat Hu Zwasie, menembus tubuhnya, langsung memasuki tubuhnya, meraih Evil Heart hitam pekat yang berdenyut. Tubuh Hu Zwasie berkedut, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, orang Evil Realm di depannya sudah menggali Evil Heart-nya. Haha, hati yang segar. Pemimpin makhluk jahat tertawa terbahak-bahak, matanya yang menyala-nyala dipenuhi kegembiraan dan kepuasan, dia membuka mulutnya yang hitam pekat, dan menggigit ke arah hati jahat seperti lubang hitam. Hari pukul. Suara jantung yang hancur keluar, hati jahat menumpahkan banyak jus, pemimpin makhluk jahat itu seperti makan buah, mengunyah seteguk besar, dan dengan sangat cepat, hati jahat ditelan. Hu Zwasie kehilangan jantungnya, tubuhnya berkedut beberapa kali, lalu jatuh ke tanah mati. Tapi, ini bukanlah akhir. Pemimpin makhluk jahat merobek lengannya, memelintir lehernya dan mulai mengunyahnya seperti orang kelaparan. Tidak hanya itu, pemimpin makhluk jahat melemparkan teknik rahasia dan menekan tubuh yang rusak. Dengan tarikan, tubuh roh putih ke abu-abuan ditarik keluar dari tubuh. Tubuh roh ini terlihat sangat mirip dengan Hu Zwasie, seluruh tubuhnya ringan dan gesit, seperti kerudung tipis, tetapi saat ini wajahnya bengkok, memperlihatkan ekspresi panik. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka mulutnya, ingin mengeluarkan suara, tetapi tidak peduli seberapa keras dia meraung, tidak ada satu suara pun yang keluar. Melihat jiwa itu sangat kesakitan dan putus asa, pemimpin makhluk jahat itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Setelah tertawa, pemimpin makhluk jahat membuka mulutnya lagi, dan menyedot tubuh roh ke dalam tubuhnya, mencerna roh sepenuhnya, dan kemudian, dia terus menikmati tubuh rusak Hu Zwasie. Adapun makhluk jahat lainnya, mereka semua dibunuh oleh anggota makhluk jahat, dan setelah itu, sekelompok makhluk jahat dengan panik merebut tubuh mereka, dan memakan jiwa mereka. Kejahatan itu jahat, di tulang mereka, mereka telah meninggalkan garis bawah sebagai manusia. Di dunia ini, makan atau dimakan bergantung pada kultivasi seseorang. Setelah kelompok makhluk jahat menikmati pesta mereka, mereka berbalik dengan puas, dan berjalan keluar dari hutan tanpa jiwa. Di kedalaman hutan tanpa jiwa, Su Yun membawa Cheng Sye dan berlari. Hampir sampai, mereka sepertinya tidak mengejar kita. Teriak Cheng Sye. Mendengar itu, Su Yun yang terengah-engah, melemparkannya ke tanah. Cheng Sye berteriak kesakitan, dan berbaring tak bergerak di tanah. Su Yun tahu dia belum mati, dan mengeluarkan makanan yang diberikan Cheng Sye padanya, dan membagikannya. Cheng Sye terkejut, lalu dengan cemas meraih daging hitam itu, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan dalam beberapa gigitan, menelan daging hitam itu dengan bersih. Alam jahat kekurangan sumber daya, saya tidak dapat mengolah pil, untuk pulih, saya hanya bisa mengandalkan makanan dan kemampuan pemulihan saya sendiri. Su Yun berjongkok, dan meletakkan tangannya di tubuh Cheng Sye, dan menyuntikkan evil spirit Ki ke tubuhnya. Ki memasuki tubuhnya, dan memelihara tubuh Cheng Sye. Wajah jelek Cheng Sye akhirnya pulih sedikit, dan dia mendapatkan kembali kekuatannya. Terima kasih, Cheng Sye berkata dengan lemah. Bisakah kamu berjalan? Seharusnya tidak ada masalah, Ki roh jahatmu sangat kuat, dan sangat efektif dalam memelihara tubuhku yang rusak. Jangan bicarakan ini sekarang, mari pikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Su Yun memuntahkan beberapa Ki yang keruh, dan berkata, Wu Zua Sye dan yang lainnya jelas bukan lawan orang-orang alam jahat, mungkin sangat cepat, Wu Zua Sye akan dibunuh, dan orang-orang alam jahat bergegas kembali untuk melapor ke mereka. Tuan, agar mereka tidak membuang banyak waktu, kita akan menunggu di sini selama satu jam, lalu kembali. Bagaimana jika mereka tidak pergi, apa yang kita lakukan? Jangan khawatir. Su Yun menunjuk ke sepasang murid iblis hitamnya sendiri, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya memiliki harta karun, dan dapat melihat ribuan mil jauhnya, jika mereka masih di sini, saya akan menjadi orang pertama yang menangkap jejak mereka. Jadi begitu, Ceng Sye menghela nafas lega, manusia, kamu adalah orang kedua yang paling bisa diandalkan yang pernah aku temui selain Tuan. Su Yun tertawa, dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat sekeliling, berencana mencari tempat untuk bersembunyi, dan menetap dulu. Wu! Saat itu, lolongan lemah keluar dari hutan di depan mereka. Su Yun dan Ceng Sye terkejut, dan saling memandang. Suara apa itu? Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Mendengar suara itu, rasanya seperti Deadlone Libis. Binatang kesepian yang mati. Tahap ketiga Spirit Soul Realm Evil Beast. Su Yun tertegun. Dia telah berada di alam jahat selama hampir satu tahun, dan melalui kata-kata Ceng Sye dan buku-buku yang dia simpan, Su Yun memiliki pemahaman tentang alam tersebut. Deadlone Libis lahir di rawa-rawa dengan Evil Ki yang padat, dan sejak mereka lahir, kultivasi mereka akan berada di Spirit Core Realm, dan sejak mereka lahir, mereka akan mulai berburu mangsa, melahap jiwa dan tubuh mereka. Meningkatkan kultivasi mereka. Ketika tubuh mereka sudah dewasa, mereka akan memiliki kultivasi tahap ketiga Spirit Soul Realm, dan pada saat ini, pertumbuhan kultivasi Deadlone Libis akan melambat. Tahap keempat dan di atas Deadlone Libis jarang terjadi, tahap kelima jarang terjadi, dan tahap keenam hampir tidak ada. Tapi, bahkan jika itu adalah tahap ketiga, bagi Su Yun saat ini, itu masih merupakan keberadaan yang menyusahkan. Selain itu, mereka berada di kedalaman hutan tanpa jiwa, begitu mereka bertarung, itu akan menarik binatang jahat lainnya, dan pada saat itu, keberadaan yang lebih kuat akan datang, dan Su Yun dan Cheng Sia tidak punya tempat untuk lari, dan mati tanpa mayat lengkap, dan bahkan tidak jiwa mereka. Tunggu sebentar, saat itu, Cheng Sia tiba-tiba menghembuskan nafas. Ekspresinya serius, dan telinga hitamnya bergerak sedikit, seolah sedang mendengarkan sesuatu. Kemudian, dia mendengar suara rengekan itu lagi. Meski seberat guntur, tapi suaranya mengungkapkan rasa sakit dan rintihan. Binatang kesepian yang mati ini tampaknya terluka parah. Serunya pelan. Terluka. Jika itu masalahnya, maka kita harus melarikan diri. Siapa yang melukainya? Apakah makhluk yang terluka itu masih mengejarnya? Jika makhluk yang terluka itu datang, saya khawatir kita akan mendapat masalah, jadi lebih baik pergi. Tapi, manusia, untuk menghadapi binatang iblis yang terluka parah, kesempatan dan kebetulan yang bagus. Hati detlonelibis adalah makanan yang luar biasa, melahap jantungnya dapat membuat Evil Ki Anda menjadi lebih murni dan lebih padat. Hatinya adalah sesuatu yang diimpikan oleh orang-orang Evil Realm yang tak terhitung jumlahnya. Jangan bilang kau akan menyerah begitu saja. Cheng Xie berteriak. Agar Suyun berhasil mendapatkan mahkota ilahi, Cheng Xie memberikan semua yang dimilikinya. Dia menukar buah roh dengan bahan, memenuhi semua kebutuhan Suyun untuk berkultivasi, dan terjun ke pekerjaan pendukung. Agar Suyun dapat melangkah ke tahap ke-10 dari murid inti roh dalam waktu sesingkat itu, dan menyentuh pintu murid jiwa roh, Cheng Xie telah berkontribusi banyak. Mendengar kata-kata Cheng Xie, Suyun menahannya. Kekuasaan, yang tidak menginginkannya. Dan kekuatan semacam ini yang dapat diperoleh dengan mudah tanpa banyak usaha, bahkan lebih menarik. Hanya itu, haruskah dia pergi dan mendapatkannya sekarang? Jika benar-benar ada makhluk jahat yang mengejar detlonelibis ini, bagaimana dia harus menghadapinya? Tanpa menunggu Suyun berpikir, Cheng Xie tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia berdiri, dan berlari ke arah itu. Menyingkirkan sebongkah batu besar yang sunyi, dia melihat detlonelibis yang besar melayang di udara. Tubuh detlonelibis ramping, seperti tokek. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh Ivelki yang gelap gulita. Di kepalanya, ada dua tanduk berbentuk pengait. Matanya seperti lonceng tembaga. Itu tampak besar dan menakutkan. Tetapi pada saat ini, tubuh detlonelibis dipenuhi luka. Kulit dan daging hitam pekat terbuka. Darah jahat mengalir keluar dan menutupi tanah. Sepertinya umurnya tidak lama lagi. Suyun mengikuti, dan setelah melihat pemandangan itu, dia terkejut. Dia dengan cemas melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa meskipun pepohonan dan bebatuan berantakan, tidak ada tanda-tanda pertempuran sengit. Sebaliknya, tanah ditutupi dengan darah jahat yang gelap gulita, dan di sekitar darah jahat ada jejak kaki raksasa dari detlonelibis. Sepertinya itu telah melarikan diri di sini. Suyun berpikir dan berjalan mendekat. Melihat detlonelibis yang suaranya semakin lemah, dia bahkan tidak punya waktu untuk memeriksanya. The detlonelibis segera menutup mata besarnya dan berhenti bergerak. Mati. Suyun tertegun. Sepertinya lukanya tidak ringan. Dari sekitarnya, sepertinya dia melarikan diri ke sini, dan luka di tubuhnya tampaknya disebabkan oleh orang-orang alam jahat, dan bukan oleh binatang jahat di sini. Terluka oleh orang-orang alam jahat. Mendengar kata-kata Cheng Sye, Suyun buru-buru berlari dan dengan hati-hati memeriksa luka di tubuh detlonelibis. Dia melihat lukanya pendek dan tajam, seperti cakar. Itu adalah cakar dari orang-orang alam jahat. Apakah akan ada orang lain di sini? Tentu saja tidak. Mungkin detlonelibis ini dilakukan oleh orang-orang evil realm. Suyun menghembuskan nafas dan mengungkapkan senyuman, mereka melewati hutan ini dan bertemu dengan detlonelibis ini. Kedua belah pihak bertarung. Detlonelibis kalah jumlah dan melarikan diri. Orang-orang evil realm tidak dapat mengejar, jadi mereka melanjutkan perjalanan. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu dengan detlonelibis yang terluka parah ini. Sepertinya mereka memberi kami hadiah besar. Dengan itu, Suyun melompat ke punggung detlonelibis. Dia mengeluarkan Tau San Dipsword dan menusuknya. Huala! Dengan sapuan pedang, perut detlonelibis terbelah. 205. Jantung hitam pekat yang hanya cukup untuk mengisi keranjang bambu diambil oleh Tau San Dipsword. Suyun melompat dan meraih hati di tangannya. Hati detlonelibis mengeluarkan bau menjijikan. Suyun mengerutkan kening saat dia mencicipi buah berjamur itu. Tetapi memikirkan efeknya, dia menahan rasa jijik dan menggigitnya ke dalam mulutnya, menelannya. Seolah-olah dia menelannya utuh. Sangat menjijikan. Suyun menyeka mulutnya, berbalik dan berbisik kepada Cheng Sye, ayo pergi, ada binatang jahat yang mati di sini. Segera, akan ada binatang jahat lainnya di sini. Ayo cepat pergi. Baiklah, kamu harus menemukan tempat untuk mencernah hati detlonelibis, dan mengubah energi di dalam hati menjadi milikmu sendiri. N. Suyun menghela nafas, dan segera berlari bersama Cheng Sye. Keduanya berlari menuju pinggiran hutan tanpa jiwa untuk beberapa saat, dan menemukan sebidang tanah kosong dan berhenti. Tanah kosong itu datar, dan tidak ada jejak yang ditinggalkan oleh evil bis raksasa. Juga, ki di udara tenang, jadi seharusnya tidak ada makhluk berbahaya di sini. Suyun tidak ragu-ragu, dan segera duduk bersilah, dan mulai mencernah hati detlonelibis di perutnya. Cheng Sye berdiri di samping, dan menjaganya. Tubuh detlonelibis sangat besar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta. Tapi bagian yang paling berharga adalah hati yang menyimpan ki jahat dalam jumlah besar. Dikatakan bahwa esensi roh binatang kesepian yang mati tidak didistribusikan di sekitar saluran ki di tubuhnya, tetapi semuanya berkumpul di sekitar jantung. Oleh karena itu, hati detlonelibis sangat besar, dan sangat kuat, memberikan detlonelibis kekuatan hidup yang kuat. Suyun ingin mencernanya, tapi evil spirit ki di dalam hatinya mulai melawan. Dia hanya bisa menghasut semua profound spirit ki di tubuhnya untuk mengelilinginya. Semua esensi roh di tubuhnya terbuka, dan roh ki yang mendalam menyembur keluar dengan gila-gilaan ke perutnya, melarutkan kotoran di dalam hatinya, dan mulai menyerap energi detlonelibis. Cheng Sye melihat Suyun duduk bersila di tanah, berkonsentrasi mengatur kinya. Kulitnya melepaskan evil ki dalam jumlah besar, dan wajahnya semakin pucat. Pembuluh darah hitam terlihat di kulitnya, yang merupakan fenomena ki jahat yang melewati saluran ki. Setelah sekitar setengah hari, Suyun akhirnya membuka matanya dan berhenti. Bagaimana perasaanmu? Cheng Sye berlari dan bertanya. Suyun tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan mulai mengumpulkan ki roh yang mendalamnya. Di tengah kegelapan pekat, ada jejak ki putih, biru, hijau, merah, dan ungu yang meluap. Seolah-olah kertas hitam dicat dengan segala macam warna. Meskipun terlihat sangat indah, ada rasa dingin yang tak terlukiskan di dalamnya. Ini ki roh mendalammu. Cheng Sye menatapki di telapak tangannya dengan kaget, matanya hampir keluar dari rongga matanya. Iya. Kenapa? Kenapa aku merasakan aroma atribut lain? Ini bukan hanya aura roh jahat yang sederhana, kan? Sepertinya, setidaknya ada tiga jenis aura di dalamnya. Bukan tiga, termasuk aura roh jahat, totalnya ada tujuh. Suyun mengepalkan tinjunya, dan ki menghilang. Dia mengangkat kepalanya, dan berkata dengan tegas, aku harus meninggalkan alam jahat hidup-hidup. Cheng Sye, aku akan membantumu mendapatkan mahkota Dewa Tuanmu, tapi aku harus memberitahumu dengan serius di sini. Anda lebih baik tidak berbohong kepada saya, jika tidak. Kamu ingin membunuhku? Tidak. Suyun menggelengkan kepalanya, aku secara pribadi akan menghancurkan mahkota ilahi Tuanmu. Dengan itu, wajah Cheng Sye berubah. Dia menggigit bibir bawahnya, tetapi tidak menjawab. Hah. Tiba-tiba, Suyun mengangkat matanya dan melihat jauh. Dia melihat sepasang mata hitam pekat bersinar dengan aura cahaya kemasan. Dua garis pola ikan muncul di pupil matanya. Seseorang datang ke sini. Kecepatan mereka sangat cepat, dan Ki mereka padat. Wajah Suyun membeku, dan berkata dengan lembut. Apakah itu makhluk yang maha kuasa? Di antara orang-orang ini, memang ada beberapa orang Evil Realm yang kembali untuk melapor. Kemungkinan besar mereka. Dari kelihatannya, saya khawatir mereka akan mendapatkan Divine Crown. Cheng Sye mendengar, dan ekspresinya menjadi cemas, kalau begitu ayo bergerak cepat, kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkannya dulu. Mahkota ilahi ini ada di kuil roh jahat. Hanya berdasarkan kekuatan kita, tidak mungkin mendapatkannya. Dan jika itu jatuh ke tangan yang maha kuasa, peluang kita akan semakin kecil, jadi hanya ada satu cara untuk mendapatkannya. Cara apa? Tanya Cheng Sye. Saat itulah mereka mendapatkan Mahkota ilahi. Suyun menggosok dagunya dan berpikir, lalu berkata, sebelumnya, orang-orang alam jahat itu hanya menyelidiki kuil, menyelidiki struktur internal, dan mengumpulkan informasi tentang bahaya di kuil. Anda mengatakannya sebelumnya, mahluk maha kuasa secara alami berhati-hati sebelum dia melakukan apapun, dia akan menyelidiki targetnya terlebih dahulu, jadi dia harus siap sepenuhnya sekarang. Peluang kita untuk mendapatkannya tidak tinggi, jadi ketika kita bergerak nanti, kita harus menyiapkan dua rute pelarian terlebih dahulu. Rute melarikan diri, bagaimana kita melarikan diri? Apakah kamu akrab dengan tempat ini? Tidak juga, aku orang yang sangat lemah, bagaimana aku berani datang ke sini? Bahaya di sini bukanlah sesuatu yang bisa saya tangani. Kamu setidaknya akrab dengan kuil, kan? Tentu saja. Baiklah, ayo pergi. Kemana? Untuk mencapai kuil dulu, meskipun mereka belum datang, kita perlu melakukan beberapa persiapan. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakannya? Ada Detlonelibis yang mati di sana, saya khawatir akan ada banyak makhluk jahat yang mendekat. Jika makhluk jahat sudah dekat, itu hanya di dekat Detlonelibis. Kita akan mengambil jalan memutar dari samping, bagaimana bisa ada bahaya. Dibandingkan dengan kita, tubuh Detlonelibis yang sudah mati pasti akan lebih menarik bagi mereka. Setelah Cheng Xie mendengarnya, dia ragu sejenak, tapi akhirnya menganggupkan kepalanya, setuju dengan pertimbangan Su Yun. Karena tidak ada yang lebih mengenal struktur kuil selain Cheng Xie, Su Yun harus membawa serta Cheng Xie. Keduanya dengan cepat bergegas ke kedalaman hutan tanpa jiwa, dan beberapa ribu meter di belakang mereka berdua, sekelompok sosok hitam bergerak dengan cepat. Titik. Titik. Bulan terang menggantung tinggi di langit, cahaya peraknya menyinari tanah. Pemandangan malam yang indah menghangatkan hati semua orang. Tetapi pada saat itu, keluarga Su diselimuti aura dingin. Dentang-dentang. Changkir Teh itu jatuh ke tanah, diikuti dengan suara meja dan kursi yang dibalik. Su Yang Nian yang sedang berlutut di tanah menundukkan kepalanya. Dia tidak bersuara, membiarkan Su Li Xiong melampiaskan amarahnya. Su Yun. Su Yun. Tidak apa-apa jika Su Yun mati. Kami tidak membutuhkan harta itu. Mengapa? Kenapa kita tidak bisa menemukan King R? Anda sampah. Jangan bilang tidak ada seorang pun di keluarga Su saya yang bisa melakukan apa saja. Sampah. Su Li Xiong berteriak. Dia menendang kursi berkeping-keping, seperti singa gila. Menurut pengamatan orang-orang kami, King R menggunakan harta keluarga Su kami, permata hati yang indah, dan langsung berteleportasi. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi aku sudah menghubungi sekte langit yang mendalam, dan beberapa sekte lain yang berhubungan baik dengan keluarga Su, untuk menempatkan King R di daftar orang yang dicari di seluruh benua. Saya percaya bahwa kita pasti akan mendapat berita. Daftar pencarian seluruh benua. Mendengar itu, Su Li Xiong mendengus, kedengarannya bagus, tetapi bisakah orang-orang kita menutupi seluruh benua? Bisakah orang-orang kita menutupi seluruh benua? Jangan coba-coba mengabaikanku, Su Yang Nian. Saya menjadikan Anda Penatua Kelan Agung, karena saya ingin Anda membantu saya menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Jika Anda tidak dapat melakukannya, maka Anda dapat turun dari posisi ini. Mendengar itu, Su Yang Nian langsung membungkuk dan berteriak, Patriark, tolong beri Yang Nian kesempatan lagi. Peluang, itu tidak masalah. Karena sekte langit yang mendalam hanya memberi keluarga Su kami tiga bulan, jika kami tidak dapat menemukan King R saat itu, saya hanya dapat menyerahkan Anda kepada mereka, dan memberi mereka jawaban. Su Li Xiong mendengus, lalu melambaikan tangannya, mengisyaratkan agar dia pergi. Ekspresi Su Yang Nian tidak berubah. Dia membungkuk lagi, lalu berdiri dan pergi. Ketika dia pergi, seorang pemuda berjubah ungu dengan wajah pucat masuk. Su Yang Nian Tria muda itu menyapa Su Yang Nian yang memiliki ekspresi tenang namun sedang berjalan dengan tergesa-gesa. Tapi, Su Yang Nian hanya menatapnya sekali, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Jejak kecurigaan melintas di matanya, tetapi dia tidak bertanya apa-apa, dan langsung masuk. Su Li Xiong juga marah. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya, punggungnya menghadap ke pintu seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Ketika pemuda itu masuk, dia kemudian berbalik. Pria muda yang masuk adalah pangeran Fusu. Anakku, jadi ini kamu. Mengapa kamu mencariku larut malam? Ekspresi Su Li Xiong akhirnya terlihat lebih baik. Meskipun Su Yang Nian dan anggota keluarga Su lainnya tidak dapat mencapai apapun, dan semuanya lumpuh, tetapi terhadap putranya, Su Li Xiong 100% puas. Apa Su Yun? Apa Su King Er? Dibandingkan dengan Fusu, mereka tidak berharga. Dalam hal bakat, Fusu pasti yang terkuat. Fusu mendengar panggilan Su Li Xiong dan alis hitam panjangnya sedikit berkerut. Dia membungkuk dengan serius dan kemudian berkata, Ayah, saya datang hari ini untuk meminta pengunduran diri Anda. Pengunduran diri? Su Li Xiong terkejut, mau ke mana? Untuk mengejar Dao Surgawi. Dao Surgawi, hal yang sangat ilusi, mengapa kamu masih begitu keras kepala tentang hal itu? Prestasi Anda saat ini sudah tak tertandingi. Kata Su Li Xiong. Dia sudah kehilangan seorang putra. Terhadap putra berbakat ini, dia sangat mementingkan dirinya. Di masa depan, Fusu pasti akan menjadi orang yang kuat. Tapi, Pangeran Fusu menggelengkan kepalanya, bakatku bagus. Tidak, Ayah, di benua ini, ini bukan tentang bakat, tapi kekuatan. Jadi bagaimana jika bakat saya bagus? Saya baru saja melangkah ke tahap pertama dari Spirit Soul Realm, dan para ahli dapat dengan mudah membunuh saya. Jadi, saya masih perlu mengejar Dao Surgawi, dan tingkat kultifasi saya masih perlu ditingkatkan. Sepertinya Fusu telah mengambil keputusan. Su Li Xiong menggelengkan kepalanya dan bertanya, lalu ke mana Anda berniat pergi untuk mengejar apa yang disebut Dao Surgawi. Aku sudah memutuskan suatu tempat, tapi untuk lokasi pastinya, tidak mudah untuk mengatakannya. Fusu tersenyum dan berkata, Ayah, aku berjanji ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku meninggalkan tempat ini. Setelah ini berakhir, aku akan kembali dan memimpin keluarga Su menuju kejayaan. Untuk menaklukkan benua. Hahaha, anakku sangat ambisius, dan lelaki tua ini sangat terhibur. Bagus, bagus. Su Li Xiong tertawa terbahak-bahak, tetapi tidak memperhatikan kilatan cahaya merah di mata Fusu. Sebelum aku pergi, kuharap ayah bisa menjanjikan sesuatu padaku. Apa itu? Aku butuh beberapa ahli dari rumah utama untuk mengikutiku, untuk memastikan keselamatanku. Fusu tertawa. Terima kasih.